Pemirsa empat trofi pada event bergengsi internasional tolship resale Dan Helder 2023 resmi digenggam TNI Angkatan Laut dalam hal ini KRI Bimasuci yang tergabung sebagai Satgas Misi Pelayaran Diplomasi dan Duta Bangsa Kartika Jalakrida atau KJK 2023 di Dan Helder, Belanda. Penampilan para prajurit KRI Bimasuci dan Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-70 pada para dekru berhasil membuat semua mata pengunjung yang hadir di sepanjang rute perit dari Port of Dan Helder menuju pusat kota tak lepas memandang semua atraksi yang ditampilkan oleh personil Satgas KJK TNI AL. Para pengunjung juga disuguhi kesenian dari berbagai daerah di Indonesia seperti dari Sumatera Barat, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kehadiran para prajurit Satgas KJK 2023 juga berhasil membuat diaspora Indonesia di Belanda turut merasa bangga dan mengobati rasa rindunya terhadap tanah air. Sementara itu atas penampilan yang memukau ini Satgas KJK 2023 berhasil memperoleh 4 tropi yaitu The Most Spectacular Rifle, Vessel Vartas from Homeport, The Best Crew Parade Merchant Band, dan serta Runner-Up Sport Activity. Antusias pengunjung yang tinggi selain dikarenakan kegiatan tol ship race ini diadakan setiap 4 tahun sekali pada event ini juga dihadiri oleh peserta kapal layar dari seluruh negara di dunia. Kehadiran KRI Bimasuci menjadi salah satu yang sangat ditunggu karena merupakan satu-satunya peserta terjauh yang berhasil menempuh perjalanan hingga bisa hadir pada event internasional tersebut. Terima kasih. Terima kasih.